Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abang bro, mpoh bro, dimana aja sehat ya Yang lagi kurang sehat kita doain mudah-mudahan cepet sehat Biar bisa lagi tuh, apa namanya aktivitas seperti biasa ya Yang kerja, yang ngurusin anak, semuanya biar pade sehat Jumpa lagi di channel Cakep Balai Bang Ji Pastinya apa lagi kalau kita gak ngimp lengkatin Kali ini kita mau ngimp lengkatin yang biasa kita pake Yang biasa hari-hari kita pake Apa lagi nyang kerja, nyang kerja, nyang sekolah ini Tiap hari dipake Yuk, kitik, cek kata apa ini ya Abang bro, mpoh bro, aneh ngingetin dulu nih Yang belum subscribe, subscribe dulu deh Biar dapet update kate tiap hari Ketika Balai Bang Ji channel Datang dengan satu kate Yang diartiin, yang dicari mananya Yang sampai dapet hikmanya Abang bro, mpoh bro bisa dapet update nih Langsung aja di subscribe Terus kita lanjutin, kita mau implement kata absen Seperti Arne bilang tadi Kata ini biasa dipake sama anak yang sekolah, anak yang kerja Yaitu kata absen Yuk, kitik, implement kata absen nih Kata absen nih Absen itu artinya apa? Nggak bisa hadir, nggak bisa datang Cuman kadang-kadang kitik makanya kayak gimana kata absen ini Eh Bang, lu udah absen belum? Nah lu, artinya apa berarti? Bang, lu udah bisa? Nggak hadir belum? Eh, nggak bisa? Lu udah nges? Udah udah daftar? Udah nggak hadir belum? Eh, coba gitu Tapi ini udah kebiasaan Tapi otomatis artinya Kalau kita ngomong udah absen apa belum? Udah ngesi, udah terhadir belum? Ya Biar kita nggak salah paham Langsung aja kita implang keturunan KT Ada berapa? Ada empat Kita implang sama-sama keturunan KT Sama artinya Turunan kata daripada absen ini ada empat Yaitu apa? Keabsenan, mengabsen, pengabsenan, sama terabsen Kita cek arti yang keabsenan Artinya adalah perihal tentang absen Terus kita cek turunan KT yang kedua Mengabsen Mengabsen ini artinya apa? Kan, ikan, 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 ikan Tadi itu Mengabsen itu artinya apa? Membacakan daftar hadir Daftar hadir kita cek Datang nggak, datang nggak, datang nggak Berarti yang nggak datang itu absen Nah yang datang itu hadir Terus kita cek turunan KT yang ketiga Artinya apa? Pengabsenan Pengabsenan itu artinya apa? Proses atau cara Untuk mengabsen Untuk absen Sekarang kan banyak tuh Kalau dulu Mungkin sebut aja namanya Bang Munir, ya hadir Kalau yang perempuan Munir, ya hadir Nah sekarang Udah pake fingerprint Ada yang Print muka Face print Ada macem-macem Sekarang udah system computerized Tapi masih ada juga tanda tangan Ada juga yang masih ceklok gitu ya Pake kartu pastinya Terus Kita terusin yang terakhir ini Terabsen Terabsen artinya apa? Sudah diabsen ya Udah terabsen Udah diisi daftar itunya Daftar hadirnya Berarti udah terabsen Udah dipastiin dapet tuh Uang Hariannya atau bonusnya Atau apinya Itu abang po Jadi kalau kita hadir Pasti kita dapet sesuatu Langsung aja Kita ambil Makna dan hikmah Dari kata absen Ini seperti Apeh Dari arti Turunan kt-nya Udah kita tinggal Ambil makna dan hikmah Yuk Sama-sama kita buka Makna dan hikmah Yang lain dari Baca Kamus Yaitu Di sini Di balai bangji Pastinya kita ada Makna dan hikmah Daripada kt-nya Kita buka di sini Bang Munir Dengan balai bangji Coba buka aja Mancing Abang po Pasti lebih pintar nih Nyari HP Nyari hikmah Nyari hikmah Nah pasti lebih pintar Cuma kita coba buka aja Mancing-mancing Kadang-kadang kita terlalu cuek Gak peduli sama satu kt Padahal kalau kt-nya Yang udah kita ambil hikmahnya Pasti abang po Dapet manfaatnya Dapet-dapet manfaatnya Kita coba dari kata absen Artinya gak hadir Kalau kita gak hadir Pastinya kita gak dapet apa-apa Dari sebuah pertemuan Kalau kelas Kita gak dapet ilmu Paling gak kita kudu baca lagi di rumah Kita kudu nanya sama temen-temen Terus kalau kita gak hadir di kerjaan Otomatis gaji berkurang Itu apalagi Kerjaan kita Yang harus kita kerjain hari Besok kebintal Kita gak Kita mesti ngerjain besok Jadi ketunda Gak bisa selesai Absen gak hadir Itu dia Nah yang paling penting adalah Kita kan Dalam Dalam kehidupan kita ini Ada tiga yang kita jalanin Yang pertama mungkin ada orang kerja Atau dagang Orang bisnis Atau usaha Kalau dia absen dari usahanya Itu hari Dia gak dapet penghasilan Pastinya Kalau dia gak kerja Dia gak dapet Gak dapet bayaran besoknya Terus yang kedua Apa Kita hadir Kita hadir di rumah Di rumah kita ada Makanya kalau kita di rumah Ada nih Semuanya kita kudu hadir Badan kita Pikiran kita Hati kita Biar Ya mungkin bukan keluarganya Kerja juga gitu ya Jangan sampai kita udah dateng Tapi pikiran kita Kita tinggal Absen pikiran kita Semangat kita Absen Akhirnya apa ya Kerjanya kita Loyo pastinya Tapi kalau kita semuanya Kalian melakukan sesuatu Kita hadirkan semuanya Pasti lebih Terasa beda Apalagi semangat kita Hadir juga Cakep-cakep Apa itu ya Bang Bo Terus Bang Bo Kita udah Sampai rumah tadi ya Terus sampai ke masyarakat Jadi Ya kita kan hidup di masyarakat Pasti Kita juga dibutuhin Atau masyarakat Pastinya Tapi pikiran kita Tenaga kita Atau sumbang Kita di masyarakat Kita mesti hadir tuh Ketika masyarakat Butuh Uluran tangan kita Uluran tenaga kita Atau uluran pikiran kita Mesti-mesti hadir ya Biar hidup kita Lebih bermanfaat lagi Ya Ada lagi Satu lagi Bang Bro Yang lebih Tingkatnya lebih-lebih dari Dari yang tadi Yang tiga itu Yaitu kehadiran kita Kepada apa ya Pertemuan kita Dengan yang kuasa Ya Apa itu Ibadah ya Ibadah Yang kalau Umat lain Mungkin ada yang Ketempat ibadahnya Masing-masing pada melakukan Sembahyang ya Nah orang kalau Sembahyang badannya Doang datang ya Hatinya Pikiran yang gak ada Susah juga ya Apalagi kita ini Umat Islam Yang lima rekaat Eh lima rekaat Lima waktu ya Ketika kita sholat Badan kita doang Yang hadir ya Hati kita Pikiran kita Kemana tau Itu berat banget Abang Abang Po Itu berat banget Itu Abang Po Apa ya Kadang-kadang Kita jadi Apa Bukan CC Cuma menggugurkan Kewajiban aja Tapi Hikmahnya Kita gak ada arti Gak ada Getar-getar Di hati Tapi kalau Hati kita Pikiran kita Tubuh kita Dengan gerakannya Dengan hati kita Hadir semua disitu Insya Allah Kita akan mendapatkan Hidayah Barakah Dan manfaat Manfaatnya Ya memang itu Susah Susah Abang Bro Susah Kita menghadirkan Semuanya Tapi kita harus Uduk Terus-terusan Menghadirkan Menghadirkan Menghindarkan Jadi apa ya Ibadah yang kita Lakukan itu Mempunyai nilai Yang tinggi Yang cakep Ya Yang bisa kita Bawa nanti Ke alam berikutnya Ya Itu dia Bang Munir Di Balai Bang Ji Kita buka Kata Apa Absenta Dintu Jangan sampai Kita absen Dalam sesuatu Kebaikan Yang bisa kita Ambil Manfaatnya Buat kita Yuk Kita ketemu lagi Di KT selanjutnya Di video berikutnya Apa Bo Ane sering ketemu Orang sukses Orang luar biasa Orang yang Hidupannya luar biasa Ternyata Apa Dia ngerti Makna Apa yang dia kerjain Dia ngerti Apa Mana yang dia lakukan Dan dia ngerti Apa Mana yang dia ucapin Ya Apa yang dia ucapin Dia ngerti benar Apa yang dia kati-kati Itu dia ngerti benar Makanya ketika Ada pertanyaan Buat dia Apa yang dia kata Maka dia memberikan Jawabannya Cakap luar biasa Perfectnya Ya Makanya Di Balai Bang Ji Kita ngeimplong kata Biar kita bisa ngerti Apa kata yang kita ucapin Biar pesan kata Yang kita sampaikan itu Bisa nyampe Ke orang yang dengerin Ke orang yang dengerin Kita ngeimplong kata Kita cari kata Kita cari hatinya Kita cari mananya Kita sampai dapat hikmahnya Dan kalau kita dapat hikmah kata itu Satu kata aja Yang kita bisa dapat hikmahnya Hidupan kita akan berubah Jadi luar biasa Apalagi banyak kata Yang kita punya Yang kita udah ambil hikmahnya Pasti manfaat Yuk Jangan ragu lagi Subscribe channel Balai Bang Ji Tiap hari kita buka satu kata Cari hatinya Kita cari mananya Dan kita pasti dapat hikmahnya Yuk Kita implement kata Berikutnya